Titi Kamal merupakan salah satu aktris cantik ternama di Indonesia. Menikah dengan Christian Sugiyono, kini mereka berdua telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yakni Arjuna Zayan Sugiyono dan Kai Atar Sugiyono. Namun, taukah Mams, sebelumnya Titi Kamal sempat menunda kehamilan selama satu tahun lho. Hal itu dikarenakan terdapat beberapa kontrak pekerjaan yang perlu diselesaikan oleh Titi. Titi merasa bahwa hamil merupakan hal yang mudah Mams, namun kenyataannya justru berkata sebaliknya. Ia sempat kesulitan memiliki anak sehingga membuatnya menunggu 4 tahun lamanya untuk hamil. Melalui salah satu video di kanal Youtube Titi dan Tian, ia berbagi tips bagi para Mams yang sedang berjuang untuk hamil. Apa saja ya tipsnya? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Pertama, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dalam hal ini, Mams perlu mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula dan garam yang berlebih. Mams disuarkan untuk lebih banyak mengonsumsi sayur, buah, dan banyak minum air putih. Saat mengonsumsi sayuran pun, sebaiknya Mams dapat memilih olahan sayur bening. Hindari sayur yang diolah dengan santan ya. Kedua, olahraga rutin seminggu 3 kali. Hal ini menjadi poin penting bagi Mams yang tengah melakukan promil. Mams disarankan untuk dapat berolahraga rutin seminggu sebanyak 3 kali dengan durasi olahraga minimal 30 menit. Tidak perlu olahraga khusus, Mams dapat berolahraga cukup dengan jalan santai ataupun berenang. Ketiga, istirahat yang cukup. Mams, begadang merupakan hal yang sangat perlu untuk dihindari apabila sedang melakukan promil. Mams perlu memiliki waktu istirahat yang cukup agar kesehatan tubuh dapat tetap terjaga. Keempat, hindari stres berlebih. Tidak hanya kesehatan fisik, mainkan kesehatan mental juga penting dijaga saat tengah promil Mams agar terhindar dari stres. Mams dapat melakukan beberapa hal yang menyenangkan seperti jalan-jalan bersama suami, pergi ke salon, dan sebagainya. Kelima, kenali masa subur dan konsultasi dengan dokter. Supaya program kehamilan dapat membuahkan hasil penting bagi Mams untuk mengetahui masa subur. Dalam hal ini, Mams juga dapat berkonsultasi dengan dokter kandungan supaya segala halnya dapat lebih tepat dan jelas. Itulah beberapa tips cepat hamil ala titik amal. Sebagai bermanfaat ya Mams! Terima kasih telah menonton!